Intro Sejak kecil saya selalu berada di lingkungan WNI keturunan dan beragama Kristen. Saya paling bingung kalau ditanya kamu orang apa? Kalau saya bilang saya orang Cina juga gak kelihatan kayak orang Cina, tapi toh orang juga bilang saya orang Indonesia. Kemudian di kampus saya bergabung dengan salah satu persekutuan mahasiswa, di mana saya belajar bahwa Tuhan itu benar-benar mencintai Indonesia dengan begitu banyak ragamnya. Setelah lulus, saya sempat bekerja di salah satu firma hukum di Jakarta, namun setelah kurang lebih beberapa waktu, saya terusik untuk berkontribusi lebih. Selama masa perundungan itu, saya belajar dan diperlihatkan banyak hal sekali, khususnya untuk pendidikan di mana anak-anak Indonesia itu butuh sekali orang-orang yang mau membukakan akses terhadap mereka. Baik itu akses keterbukaan pikiran, akses terhadap konektivitas, dan berbagai hal lainnya. Kemudian saya melihat iklan salah satu sosial media tentang menjadi pengajar muda dan akhirnya saya mendaftar. Awalnya saya sempat ragu karena merasakan ada begitu banyak hal yang harus dibuang dan itu nekat banget. Tapi setelah didoakan dan setelah ngobrol dengan teman-teman di date juga, dulu date leader saya juga sempat diskusi, akhirnya saya mantap dan saya mendaftar. Akhirnya saya diterima, ditempatkan di Tulang Bawang Barat. Selama setahun saya berproses di sana, mengajar di SD bergaul dengan warga lokal. Dan ketika saya pulang dari penempatan, saya bertemu dengan beberapa alumni pengajar muda yang memiliki gerakan Sabang Merauke. Dan akhirnya saya bergabung karena saya percaya dengan tiga nilai toleransi pendidikan dan keindonesiaan itu. Toleransi karena Indonesia begitu beragam dan kita sejak kecil harus diajarkan menghormati keberagaman. Kemudian pendidikan, karena pendidikan itu membukakan akses ke pintu yang lebih baik dan keindonesiaan. Karena kita lah menerus Indonesia. Dulu saya berpikir mungkin harus besar dulu untuk berbuat sesuatu. Tapi ternyata dengan hal-hal yang kecil kita bisa berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Jadi kita tidak terus menerus mengkritik, tapi mulai melihat apa yang bisa kita lakukan. Dan akhirnya kita bisa berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-70. Terima kasih telah menonton!